Assalamualaikum Halo sahabat para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Kembali lagi di channel Apiokupif episode 17 Oktober 2021 Yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya Jangan lupa tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita Mimin doakan semoga kita semua diberi rezeki yang melimpah Dan selalu diberi kesehatan Amin Pada episode terbaru kali ini yang sangat seru dan menegangkan Dan pastinya sangat menarik untuk kita saksikan Yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi selanjutnya Tangis kebahagiaan di acara syukuran 7 bulan Dewa Junior Tak disangka-sangka Kumplit sudah setelah Budiana keceplosan dan ungkap hal ini Pada episode selanjutnya Yang dimana momen kebahagiaan Dewa Danana Saat merayakan acara syukuran 7 bulanan Dewa Junior Di rumah Buana Sehingga acara tersebut pun akhirnya sukses dan berjalan dengan lancar Dalam acara syukuran tersebut pun begitu Terkagum oleh sosok Nana yang terlihat begitu cantik Dan tampak begitu bahagia Dengan senyuman Nana yang begitu mempesona Namun di saat acara tersebut pun Nei Ratu dikejutkan dengan kehadiran Pak Arman dan Bu Diana Sehingga Nei Ratu menanyakan siapa yang sebenarnya mengundang mereka Namun Nana dan Dewa pun tidak mau ada permasalahan Sehingga Dewa dan Nana mengakui jika dirinya yang mengundang Pak Arman dan Bu Diana Karena mereka pun ingin mendapatkan doa dari mereka Atas acara syukuran 7 bulan Dewa Junior Lalu Nei Ratu pun menyadari itu semua Dan tak mempermasalahkan dengan kehadiran Pak Arman dan Bu Diana Sehingga Bu Diana pun sangat senang dan bahagia Karena Bu Diana bisa menghadiri dan menyaksikan acara syukuran Dewa Junior Yang mana hal itu pun membuat Bu Diana keceplosan Dan berkata selamat kepada Nana Jika Bu Diana bakal menjadi seorang nenek Dan bakal mempunyai cucu dari Dewa dan Nana Sehingga Nana pun begitu terkejut Mendengar apa yang diucapkan oleh Bu Diana Sehingga Bu Diana pun ngeles Jika Nana pun sama sudah merasa Jika Nana sama Lula sudah dianggap menjadi anak kandungnya Dan hal itu pun Dewa Junior pun bakal menjadi seorang cucu bagi Bu Diana Karena dalam hal itu Bu Diana pun melihat dengan kebahagiaan Nana Di saat itu Bu Diana menangis dalam hatinya Jika dirinya adalah ibu kandung Nana Dan Dewa Junior adalah cucu kandung Bu Diana yang sebenarnya Namun Bu Diana pun sampai saat ini Bu Diana belum berani mengungkap tentang siapa identitas jati diri Bu Diana yang sebenarnya Jika dirinya adalah ibu kandung dari Nana dan Lula Di sisi lain Neratu yang sebelumnya meminta Nana untuk tidak mengundang Bu Diana Sehingga terlihat nampak kesal dan kehadirannya Namun dalam hal itu Neratu pun ingin melihat kebahagiaan Dewa dan Nana Dan tidak ingin terganggu Apalagi Neratu juga ingin segera menimang cicit dari Dewa dan Nana Sehingga Neratu ingin memberikan acara yang terbaik untuk Dewa dan Nana Dan tidak ingin ada kegaduhan antara Bu Diana dengan Bu Farah Sehingga apa yang diharapkan Dewa dan Nana pun terkabulkan Dengan kelancaran dalam merayakan sukuran Dewa Junior di rumah Bu Ana Dalam acara sakral pun mereka semua begitu senang dan bahagia Semoga dalam acara tersebut berjalan dengan lancar ya bun Dan tak ada kendala Biar kita mengetahui jika Selalu ada yang ingin mengacaukan Dalam acara syukuran Dewa Junior Siapa lagi kalau bukan para antagonis Yaitu Friska Dewi Alia dan Kevin Erganta Namun dengan segala cara Dalam rencana mereka pun pastinya bakal gagal total Tentunya episode malam ini bakal seru dan menegangkan Jangan lupa untuk kita saksikan Jangan lupa tonton kelanjutannya Sinetron buku harian seorang istri Hanya di SCTP Bimin pun mohon maaf Jikalau alur ceritanya kurang tepat dengan alur cerita yang sebenarnya Mungkin hanya pemain dan sutradara lah Yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya Nah tentunya episode malam ini bakal seru Bagi yang baru gabung dengan channel ini Silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Bumbul undur iri Wassalamualaikum